Alhamdulillah Di awal tahun 1440 ini Kita sama-sama berkumpul di tempat yang paling mulia Dan paling dicintai oleh Allah yaitu masjid Dan kita sama-sama telah bermunajat berdoa kepada Allah Agar insya Allah tahun yang kemarin dosa kita diampuni oleh Allah Tahun yang akan datang semangat kita beribadah kepada Allah bertambah Keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik Rezeki kita dilapangkan oleh Allah Keluarga kita menjadi keluarga yang lebih sakinah Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Dan yang penting, lebih penting dari itu semua Semoga di tahun yang akan datang ini Menjadi tahun nusrah kemenangan untuk umat baginda Muhammad S.A.W. A.W. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dengan bertambahnya tahun Berkuranglah umur kita Dengan bertambahnya tahun Semakin dekat dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita Maka itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud Sahabat yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad Yang paling ngerti tafsir Al-Quran Karena gak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Kecuali beliau tahu di mana diturunkan Kapan diturunkan Sebab apa diturunkan Maka karena beliau kenal Allah dan kenal Nabi Muhammad Maka setiap kata-kata beliau Mengandung banyak daripada hikmah dan ilmu yang manfaat Di antaranya beliau berkata Seumur-umur itu aku gak pernah nyesel Seperti penyesalanku atas Atas berjalannya satu hari Yang mana di hari tersebut Terbenam matahari Berarti umur nambah Terbenam matahari Berarti tahun nambah Naqasot fihi umri Walam yazid amali Umurku kurang Dan tidak bertambah amalku Beliau bermuhasabah bukan tiap tahun Tiap maghrib Beliau bermuhasabah Hari ini terbenam matahari Berarti masuk ke tanggal selanjutnya Yang beliau pikirkan Umurku berkurang Apakah amalku bertambah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita umur yang panjang Untuk kita nambah bekal akhirat Bukan memperkaya dunia Bukan untuk kita Lalai dari Allah Malah justru dengan tambahnya umur Mestinya kita semakin dekat dengan Allah Dengannya Al-imam syarani Dalam tanbih ul-mukhtarin Mengatakan Bahwa sebagian solihin berkata Orang itu kalau mau minta panjang umur Mikir dulu Mikir Mau doa ya Allah panjang umur Mikir Umur panjang nambah ibadah enggak? Nambah amalan enggak? Nambah ibadah Nambah pahala enggak? Kalau panjang umur yang kita minta Disitu kita nambah pahala Berarti kita ini seakan-akan minta Kedudukan yang tinggi di surga Allah Ya Allah panjang umur Supaya nambah amalanku Supaya tinggi kedudukanku Tapi kalau orang masih senang maksiat Kemudian doa Ya Allah panjangkan umurku Terus mau maksiat Apa dia itu mau ngali tempatnya Di neraka yang paling dalam? Semakin panjang umurnya Semakin ngali dia nerakanya Semakin dalam Karena semakin hari Semakin banyak dosanya Semakin banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Ini umur kita berkurang Marilah kita bermuhasabah Agar tahun yang akan datang ini Insya Allah menjadi tahun yang lebih baik Dari tahun kemarin Agar kita termasuk golongan yang muflih Yang bahagia Yang menang Yang sukses Sebagaimana disampaikan baginda Muhammad Tapi kalau amalan kita ini Tetap gini-gini aja Enggak nambah Ini kita rugi hadirin Rasulullah bersabda Kalau tahun akan datang ini Sama aja kayak tahun yang kemarin Sama ini Niscaya kalian orang rugi Kenapa? Karena umur nambah Pahala enggak nambah Umur nambah Enggak tambah dekat dengan Allah Ilmu enggak nambah Ganjaran juga enggak nambah Yang seperti ini Apa enggak berarti kita buang-buang umur Untuk sesuatu yang enggak bermanfaat Buat kehidupan kita dunia dan akhirat Maka yang seperti itu aja udah rugi Na'udzubillah kalau yang ketiga Orang kalau tambah taut Tambah lupa sama Allah Tambah umur Tambah dia itu enggak berakhlak Tambah dia itu enggak berilmu Ini orang yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang diusir daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah min dhali Maka itu Dengan kita tadi baca doa bersama Kita berharap Insya Allah tahun yang akan datang ini Menjadi tahun yang paling baik Buat kita umat baginda Muhammad Buat pribadi kita masing-masing Semoga akhlak kita semakin baik Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Kelak nanti kita di akhirat Pilihan cuma dua Imma ahlul jannah Wa imma ahlunar Kita ini kalau enggak penghuni surga Ya penghuni neraka Udah enggak ada lagi pilihan Enggak ada yang tengah-tengah Enggak ada juga yang namanya Golput Anah nanti di akhirat golput Enggak mau masuk ahli jannah Enggak mau masuk ahli Nar Supaya aman Enggak ada hadirin Yang bisa golput itu binatang Karena mereka menjadi turok Mereka menjadi debu hilang Enggak ada tanggung jawab Selain itu kita manusia yang diberi akal Oleh Allah ini semuanya Apalagi dimuliakan menjadi umat Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita harus menjadi ahlul jannah Kita harus menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Ashabul yamin Ashabul yamin Golongan kanan Surga Wa ashabul shimal Golongan kiri Siapa mereka? Ahlun nar Nah Apa yang mesti Untuk Kita lakukan Agar kita ini menjadi penghuni surga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Yang namanya manusia ini Meninggalnya tergantung kehidupannya Ayo kita beramal Dengan amalnya ahlul jannah Karena kalau kita sekarang ini Beramal dengan amalan ahlul jannah Insya Allah Matipun kita menjadi ahlul jannah Wa yuhsyarul mar'u ala ma'amata alih Kemudian nanti ketika dibangkitkan Manusia dibangkitkan oleh Allah Tergantung matinya Kalau matinya husnul khatimah Penghuni surga Kalau matinya su'ul khatimah Na'udzubillah penghuni neraka Dengannya Kita harus bagaimana Menjadikan diri kita Orang-orang ahlul jannah Dengan apa? Ya beramal Dengan amal ahlul jannah Gak mungkin Kita mau masuk surga Tapi amalannya ahlul nar Dan berharap dengan rahmat Allah Memang Memang Allah yang berhak Orang maksiat pun bisa dimasukin surga oleh Allah Karena itu keadilannya Allah Rahmatnya Allah Fadlullah Kalaupun orang yang ahlul jannah Di dunia ini amalannya Ta'at Mau dimasukin neraka Juga terserah Allah Itu juga keadilan Allah Allah yang berhak Allah yang berhak Tapi Allah Dengan segala kelembutannya Bilutfihi wa fadlihi Memerintahkan kita berbuat Dengan perbuatan ahlul jannah Agar kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Bahwa sesungguhnya Inna ahadakum La ya'malu bi'amali ahlil jannah Ada orang diantara kalian Amalannya penghuni surga Hadirin Tiap hari lima waktu di masjid Ta'at sama Allah Semua amal ibadah Gak ada yang ditinggalkan Tapi Faya subiku alaihi Kitab Ketentuan Allah Beda Allah ingin orang itu Masuk neraka Dengan irodahnya Tapi Allah Gak langsung masukin ke neraka Allah buat Di akhir hidupnya Faya subiku alaihi Kitab Faya'malu bi'amali ahlil nar Mau mati Berbuat dengan perbuatan Penghuni neraka Faya'd khuluha Meninggal dunia Su'ul khatima Dan masuk neraka Na'udhu billah min dhali Wa inna ahadukum La ya'malu bi'amali ahlil nar Hatta ma yakunu Bainahu wa bainha illa zira Faya'sbiku alil kitab Faya'malu bi'amali ahlil nar Faya'malu amil jannah Faya'd khuluha Ada yang sebaliknya Di dunia preman Gak pernah sholat Gak pernah zakat Tiap harinya maksiat sama Allah Tapi subhanallah Ketentuan Allah beda Dibuat orang itu Akhir kehidupannya Berbuat seperti penghuni surga Tau-tau taubat Masuk masjid Berbuat baik Hingga akhirnya masuk surga Allah Dari hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Gak langsung masukin ke neraka Ke surga Tapi ditutup dulu Faya'mal bi'amali ahlil jannah Faya'mal bi'amali ahlil nar Faya'd khuluha Tutup terakhirnya Jadi gak terus amal sholat Masuk neraka Enggak Allah gak mau Maunya dibuat ahli nar dulu Maka itu Hadis ini momok Yang paling menakutkan orang-orang sholat dulu Orang-orang sholat dulu ketakutan Kalau denger hadis ini Karena mereka ini sudah ahli ibadah Tapi khawatir Kalau ditutup akhirnya Dengan maksiat dan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Akan tetapi Banyaknya nas Yang menyebutkan Bahwa orang yang masuk surga Adalah yang di dunia Amalannya ahlil jannah Dan yang masuk neraka Adalah orang-orang Yang amalannya penghuni neraka Walaupun itu kita kembalikan Kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam suatu riwayat Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab Riwayat hadis ini mawkuf Mawkuf itu berarti Berhenti kepada Sayyidina Umar Ada lagi yang mengatakan Enggak Marfu' ilan nabi Sayyidina Umar mengatakan Nabi bersabda Bisa jadi ini Adalah perkataan Sayyidina Umar Memahami perkataan Rasul Bisa jadi menyampaikan Apa yang disampaikan Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana beliau berkata Bahwa Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda Law lal iddi'a'u alal ghaybi Kalau bukan karena aku ini Ngaku-ngaku mengetahui Hal yang gaib La syahidtu Niscaya aku akan menyaksikan Ala khamsin Atas lima golongan ini Adalah mereka Penghuni surga Allah Tapi saya pasrahkan Kepada Allah Tapi kalau boleh Saya berkata Hal yang gaib Saya akan bersaksi Lima orang ini Penghuni surga Siapa mereka Ya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Yang pertama Al-Fakir Sohibul Iyal Orang miskin Yang anaknya banyak Orang miskin Anaknya beranya Ini mereka Insya Allah Ahlul Jannah Karena orang miskin Itu hadirin Biasanya ga berani Punya anak Tapi karena Tawakalnya sama Allah Akhirnya mereka Mau punya anak banyak Dan bertawakal Kepada Allah Kalau orang kaya Anaknya banyak Istrinya banyak Masuk akal Hadirin Tapi kalau ini Orang miskin Punya anak banyak Ini sesuatu hal Yang pasti Berdasarkan Dia tawakal Kepada Allah Rizki Semua Allah Yang nanggung Dan ini Adalah bagian Yang betul Diajarkan Nabi Muhammad Bahwa kita Umat Nabi Muhammad Harus punya Turunan yang banyak Harus punya Anak yang banyak Fa'ini mukathirun Bikumul umam Ya umal kiyamah Karena kelak Nanti di hari kiyamah Aku akan bawa Kaumku yang banyak Ini di hadapan Para Nabi dan Rasul Kita umat Islam Harus banyak Jumlah kita Selain banyak Kuali kuantitas Banyak juga Harus kualitasnya Harus baik Agar betul-betul Bisa dibanggakan Oleh baginda Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa sahabihi wa sallam Itu yang pertama Yang kedua Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda Al mar'atu Ar-razi anha zawjwa Penghuni surga itu Adalah wanita Yang Dirivoi oleh Suaminya Perempuan manapun Kata Nabi Muhammad Kalau sudah Suaminya seneng Sama dia Rivoi sama dia Karena memang Menghibur hatinya Karena gak pernah Banyak tuntutan Kepada suaminya Niscaya Kata Nabi Perempuan seperti itu Penghuni surga Saya berani jamin Ini orang penghuni surga Kenapa Kok bisa suaminya Rivoi kepada dia Berarti gak diganyang Tapi kalau sudah Suaminya pusing Mau masuk rumah Pusing ketemu istrinya Nah kalau perempuan Kayak gini Ini ahli nar Maka daripada itu Para wanita kita Bagaimana Menjadi perempuan Yang solehah Orang perempuan solehah Ini surganya Cepat dihadirin Buang kata Yang lima Muhammad bin Abdullah Dalam kitab Ajala Tussibak Beliau berkata Perempuan ini Aneh Mau masuk surga Gampang Tapi kok repot Buktinya nanti Penghuni neraka ini Banyaknya perempuan Padahal masuk surga itu Gampang buat perempuan Kalau laki ini Masuk surganya Agak repot Kenapa Harus cari nafkah Kalau sudah cari nafkah Ini bingung sudah Masuk subhat Masuk haram Masuk semuanya Repot Ngadepi orang banyak Macem-macem Kita punya ghiuran Laki-laki itu terlalu banyak Masuk surga itu Harus kita lakukan Tapi memang banyak kendala Tapi perempuan ini Mestinya gak ada kendala Kata B. Muhammad Al-Hadar Perempuan ini Antara wanita Dengan surga Cuma 4 langkah Itu 2, 3, 4 Masuk surga Mana dalilnya Sabda Rasulullah Yang mengatakan Ayyum mamro'atin Solat homsaha Wasoma syahroha Wahafidhat farjaha Wa ata'at zaujaha Dakhalat jannata rabbiha Perempuan manapun Yang apabila Solatnya benar 5 waktu Puasanya benar Zakat di suami yang bayar Yang gak Haji suami yang berangkatin Karena enak Sakit Yang cari uang Untuk ngobatin suami Mau cari nafkah Gak perlu Suami yang kerja Cuma itu aja Solatnya benerin Ini ibadah mahbohnya Solatnya benerin Puasanya benerin Dua itu aja Terus ibadah lainnya Hafidhat farjaha Jaga muruahnya Jaga Kehormatannya Tutup auratnya Pakai baju Jangan ketat Pakai baju Yang sopan Wih situ aja Gampang Ya gak mau Sekelambian ketat Ngapert Sampai kayak cap-capan Ya gak izin Dito lah Yang seperti itu Mahafidhat farjaha Dia gak menjaga Kehormatan dirinya Tinggal intip Pakai baju Lah makanya Banyak penghuni neraka Kenapa Luang perempuan ini Auratnya itu Lebih tertutup Dari laki-laki Laki kenyataannya Di lapangan Laki-laki lebih tertutup Auratnya Daripada perempuan Kalau nalun Yang celana pendek Kan laki apa perempuan Kalau kita Kalau nalun ke mal Yang pakai Celana ngapert Atau pakai Baju yang Na'udhubillah Umur Sudah punya anak Dua Pakai baju Anaknya dua tahun Yo ga izin Ikul anang Perempuan Makanya repot Inti ini sudah enak Tinggal pakai baju Yang sopan Kemudian jaga dirimu Kehormatanmu Dari laki-laki Jangan selingkuh Jangan berhubungan Dengan laki-laki Yang bukan mahrum Selesai Dan terakhir Atau adzau jahat Taatlah kepada suamimu Masuk surga sudah Gampang perempuannya Cuman repotnya Dua terakhir ini Sholat Alhamdulillah Lancar Posong Kadang-kadang Senin kemis Tapi kalau sudah Nutup aurat Tindak tabaruj Ini repot Setengah mati Katanya alasan Yang terakhir Atau adzau jahat Yang taat Kepada suaminya Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Ini perempuan Zaman sekarang Ini kalau gak taat Sama suami Malah bangga Atau kalau bisa Istilahnya Mengalahkan suami Dia akan bangga Berkata kepada teman-teman Bik bojoku Apa jareku Bangga Kayak seakan-akan Dia berkata seperti ini Aku ini Penghuni rokok Walafakr Loh Perempuan ngomong Kayak gitu Suamiku Tak gintas Macem-macem Bojoku Bojoku Macem-macem Tak ilok Nombak aku Dia kalau berkata Seperti itu Menghina dirinya Berarti kamu gak taat dong Kamu gak takut Oh gak takut saya Oh berani Saya sama suami Berarti kan Oh saya ini Penghuni neraka Dan saya berani Dan saya sombong Ini yang menyebabkan Perempuan masuk neraka Makanya kalau ada Perempuan yang diribohi Suaminya Itu penghuni surga Dalam riwayat yang lain Ayu mamroatin matat Wazaujuhah anharadhin Perempuan manapun Yang meninggal dunia Dalam keadaan Suaminya Riboh Kepada dirinya Suaminya dengan Perpisahan Dengan istrinya mati Nangis Ini perempuan Menghuni surga Apa kata Rasulullah Perempuan manapun Yang rido suaminya Meninggal dunia Diampuni segala dosanya Dan dijadikan penghuni Surganya Allah Itu Mestinya begitu Tapi kenyataan Kalau istri meninggal Laki-lakinya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai Wih cukup Dintunyotok Dibujuk Di akhirat Goleh lihan Kalau sudah seperti itu Sampaikan kepada istri Perpisahan justru Menjadi kebahagiaan Orang dulu Kalau istrinya meninggal Didatangi Sama orang lain Berkata Karena dia tahu Kalau itu sedih Atas meninggalnya istrinya Itu kalau memang Laki-laki Yang tidak tertekan Oleh istrinya Tetapi kalau laki-laki Tertekan istrinya Terus meninggal dunia Alhamdulillah 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 Wanita Wanita Kalau sekarang ini tidak Ini mau minta Ini mau minta anak Anak punya anak Iya Bondo Wani 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 Seket juta Bawahnya Tidak bisa Kalau sudah Pernikahan Jadi mahal Akhirnya Perzinaan Merajalela Pikir Pikir Ya Allah Rabi Seket juta Mahari Durung Kok nomah Kontrak Minimal Dihitung Satu seket juta Satu seket juta Rabi Seket juta Wisi Instan Instan Rung juta Telung juta Yolel Orang berpikir Berzina Nah ini yang oleh Para habaib kita Selalu diingatkan Jangan La tatah Halau Wil mahar Jangan saling mahal Memahalkan Mahar Nah itu hadirin Gara-garanya apa Gara-garanya kita itu Kalau nikahin orang Nikahin anak kita ini Gila-gilaan Habis Ratusan juta Habis nikahkan anak Ratusan juta Ada orang bikin maulid Kemahalan ribut Wah Apa maulid Kayakuna mubadir Mubadir dengkul Maulid nabi Mbakara mubadir Kok ngerabek Anak ratusan juta Gak mubadir Rasulullah Nikahkan Fatima Dengan Syedina Ali Gak segitu Cuman kambing Satu nyembelah Selesai Ini bom Kita meledak Aneh Maka itu hadirin Kalau kita kedatangan orang Mau minta anak Punya anak kita Jangan ribut Urusan bagaimana nikahin Anak harus habis duit berapa Jangan hadirin Itu membuat laki-laki berat Untuk nanti menikah Permuda Anak-anak kita juga seperti itu Umur 21 22 Kalau sudah pengen Mumpung durung keceblos Daripada dunia Perzinaan Sekarang ini gampang Orang mau zina Hadirin Apa repotnya sekarang Orang mau zina ini Tinggal membuka Facebook aja Sudah gampang Tinggal membuka Instagram Sudah banyak yang kenalan Makanya Dikatakan oleh Para bujangga Nadrotun Faptisamatun Fasalamun Fakalamun Famu'idun Faliqau Kata Habib Salim Shatiri Ini permulaan Perzinaan Sudah kalau sudah Lihat-lihatan Gampang Kita punya anak Kita kasih HP Futurnya disebar Kemana-mana Nadrotun Sudah Dilek Faptisamatun Laki Kekalak podom Ngemesem Kemudian Disopo Fasalamun Assalamualaikum Ini Subhanallah Orang-orang dulu Sudah tahu Apa yang terjadi Yang akan datang Fakalamun Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Gak akan puas Ayo ketemu Dendi Kok bengi jam luruh Di kuburan Cino Fakalamun Famu'idun Faliqau Ketemu sudah Hadirin Kita jangan Jangan nganggep enteng Loh ini Al-afu Hadirin Yang pake cadar Pun belum aman Dalam hal ini Kita ini juga Pernah kok ngelabrak Kos-kosan Ini loh Kos-kosan Anak dari keluarga Yang terhormat Masya Allah Tutupan Jilbapan Rapet Janjian Bikung lanang Kos-kosan Bikung tak labrak Kita jangan aman Hati-hati Dengan yang namanya Handphone Handphone ini Bahaya Anak-anak kita Kalau kita gak percaya Jangan Ini kita ngasih pisau Sama dia Kalau dia pake Masak halal Tapi kalau dia pake Bunuh orang haram Jangan merasa aman Jaga anak-anak kita Anak perempuan kita Ini jaga betul Ini zaman sudah Sudah gak punya rasa malu Mereka sudah gak punya Lagi rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali mereka Yang masih dirahmati Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo joko Anak-anak Weda'i kulat Kita semua ini Anak perempuan kita Jangan kita merasa Oh keluarga kita Masya Allah Tidak ada Jangan aman Jangan aman Dari keluarga yang seperti itu pun Kadang-kadang Masih bisa tergiur Laki-lakinya setan Bisa dengan cara apapun HP ini jalannya Kalau sudah Nodrotun Faptisamatun Fasalamun Fakalamun Fomoyun Sudah Kalau kita sudah Lihat anak kita Sampai Memajang fotonya Di WA Atau Sudah bahaya ini Kemudian dikatakan Kalau gak gitu Gak payu-payu Ngatur jodoh itu Sampai Apa Busti Allah Eh Lung dihadramut itu Tidak pernah keluar Sama sekali Umur Wittulah Sebelum Rabi KB Yang keluar Sekolah Bisa kelihatan Orang Kenapa Harus dipemerkan Yang namanya Foto-foto Anak kita Khususnya Para syaraif Maka daripada itu Kita berharap Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Menjaga keluarga kita Dari segala bentuk Kemaksiatan Amin Dan yang keempat Orang yang diridhoi Kedua orang tuanya Ayo Tahun yang akan datang ini Minta ridho Karena orang Kalau sudah diridhoi Kedua orang tuanya Insya Allah Dan yang terakhir Ataib binadzam Orang yang Taubat dari dosa Wiss Cukup hadirin Sudah banyak dosa kita Tahun yang akan datang ini Ayo Kalau gak bisa Sama sekali menghilangkan Wiss Kurangono Dikurangi 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 Sampai kita meninggalkan Dengannya Insya Allah Kita termasuk Ahlul Jannah Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin ini yang dapat Saya sampaikan Semoga Allah Memberkahi pertemuan kita Dan mengkabulkan Semua doa-doa Yang telah kita sampaikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memberikan ilmu Yang manfaat Dan semoga Allah Menjaga diri kita Menjaga keluarga kita Menjaga orang tua kita Menjaga istri kita Menjaga anak-anak kita Anak yang laki-laki Maupun perempuan Dari segala bentuk fitnah Dan musibah Semoga Allah Menjaga negeri kita Indonesia ini Ya Allah Dari tangan-tangan Orang-orang yang Tidak diribai oleh Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan negeri kita ini Baldatun Tayyibatun Warabun Semoga orang-orang yang Jahat di negeri ini Semua tipu muslihatnya Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita umat Islam Senantiasa jaya di negeri ini Semoga kita umat Islam Di negeri ini Senantiasa Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jauh dari segala fitnah Amin Ya Rabbil Alamin Wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah